Selamat siang Indonesia, informasi pertama beredarnya komoditi pangan tak layak konsumsi bikin resah. Kali ini Timnet melusuri para penjual mie basah yang banyak dikonsumsi warga. Pemicunya, redaksi kami temukan ada mie basah pakai formalin awal April lalu di sekitar Jabodetabek. Lalu bagaimana di Ibu Kota, apakah mie basah yang kita makan sudah benar-benar aman? Berikut dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Aneka olahan mie ini kerap jadi pilihan saat tubuh butuh pasokan karbohidrat tapi enggan mengkonsumsi nasi atau roti. Ada banyak alternatifnya, mie keriting, mie instan, mie telur atau mie basah yang harganya sangat perakyat. Namun kita sebaiknya lebih hati-hati good people, terutama saat Anda yang suka mengkonsumsi mie basah. Belum lama, petugas Bepom temukan ada mie basah berformalin yang masih beredar bebas. Awal April lalu petugas menguaknya di pasar kota bumi Tangkerang, Banten. Temuan ini pun bikin miris karena masih ada saja oknum nakal yang raup untung asal-asalan. Padahal formalin sejatinya bukan untuk konsumsi, penggunaannya untuk bahan pembersih lantai, kapal, atau pakaian. Jika tak sengaja terkonsumsi dalam jangka panjang, bisa jadi petaka bagi tubuh. Kisah Anisah, pekerja swasta yang tinggal di kawasan Jakarta Pusat ini salah satunya. Ia pernah keracunan tak lama usai mengkonsumsi mie basah. Sato mie betawi kan suka ada mie kuningnya tuh. Biasa makan, kayak biasa. Terus cuman setelahnya itu kayak mua, nggak enak. Nggak enak aja, nggak enak kerutnya. Beda dari beberapa makan mie sato mie biasanya. Terus kayak pas dicari-cari, oh mungkin karena mie-nya kali. Itu sih pertama kalinya ya, makan mie basah. Terus jadinya nggak enak, dan sampai sekarang jadi malah jarang sih. Imnet melusuri sejumlah pasar tradisional di kawasan Jakarta Pusat. Kami berbincang dengan beberapa penjual di kuning basah. Ini bisa awet berapa lama, Bu? Wah, ini bisa tiga hari. Tiga hari ya? Kalau di dari itu enggak ya, Bu? Ini bisa awet berapa hari, Bu? Empat hari. Empat hari ya? Nanti harus di sekolkas nggak, Bu? Berapa apa sih? Barang-barang udah, kita lakukan minyak. Oh, ini ada minyak ya? Buat acara Sabtu, Bu? Iya, buat acara Sabtu. Ini Sabtu sekarang, Bu, ya. Biar orang-orang misalnya, Pak. Ini berapa? An, mari. Emang kenapa, Bu? Pempenya satu, Bu. Ya, biar enak aja nanti, kan, Maso. Mie basah mentah dapat bertahan dalam suhu ruangan selama satu hingga dua hari saja. Lebih dari itu, kondisi mie basah sudah tak lagi layak konsumsi. Gara-gara ini banyak pedagang yang harus merugi jika mie tidak laris di boyong pembeli. Indikasi inilah yang memicu pedagang nakal berlaku curang. Namun tidak begitu adanya bagi Agung, penjual mie ayam di Jakarta Selatan. Ya, komitmen tak pakai bahan asal demi jaga kepercayaan pelanggan. Ya, kita mau nggak mau sih harus dibuang kalau masih tersisa dan ya, kita nggak mau ngecewain pelanggan lah. Gitu, kan pelanggan nomor satu kepercayaan. Temuan mie formalin di sejumlah pasar tentu saja meresahkan masyarakat. Namun ada sejumlah cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengetahui kandungan formalin dalam mie. Cara pertama, kita bisa mengetahuinya dengan meninjau tekstur dari mie dan juga warna dari mie. Jika warna mie terlihat kuning terang dan juga memiliki tekstur yang sangat kenyal, sehingga apabila kita tarik tidak mudah putus, maka kita patut curiga. Mie ini mengandung formalin. Cara kedua, kita bisa menggunakan indra penciuman kita. Jika mie alami tanpa formalin, maka kita hanya akan mendapati aroma tepung terigu dan juga aroma amis. Namun apabila mie ini mengandung formalin, kita juga akan mendapati aroma obat-obatan. Sehingga apabila kita rebus, mie tanpa formalin tidak akan mengeluarkan busa dan juga merubah warna air. Bahayanya itu ada dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu adalah, satu biasanya dia keracunan. Apa sih gejalanya? Satu, bisa diare, dia bisa mulut kering, susah pernafasan, sesak, gatel-gatel, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu gejala jangka panjang. Apa sih gejala jangka panjang? Karena ini adalah sinyal kimia, jadinya situman malin ini bisa menimbulkan karsinogen. Nah, karsinogen itu bisa menyebabkan kanker pada tubuh kita. Di tengah tingginya konsumsi mie basah di tanah air, yakni mencapai 30 gram per hari, kewaspadan kita jadi kunci sebelum kalap mengkonsumsi. Pastikan pilih mie basah yang benar-benar layak sekilas dari fisiknya. Kemudian baru olah dengan benar. Anan Surya, Yusuf Reza melaporkan untuk NET.